Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Gado Gado Pada kali ini saya akan membahas tentang Benteng diri terhadap musuh kita Atau orang yang zolim terhadap kita Baik itu yang bersifat tampak atau tidak tampak Tersembunyi atau terang-terangan Sebelum kita melangkah jauh mengenai pertahanan diri ini Sebelumnya kita harus peka Pertama ini harus peka dulu Dan mengetahui macam-macam jenis kriteria musuh Atau orang yang zolim pada diri kita Jadi intinya kita tahu dulu ya Jenis-jenis kriteria musuh Sifatnya, karakternya, tabiatnya Terus gimana memusuhi kitanya Seperti apa dan seterusnya Yang pertama yaitu Tipe yang pertama nih Yaitu musuh yang sifatnya dendam Ya sifatnya arogan, dendam lah Nah, terus yang kedua Musuh yang dikarenakan salah paham Terus ketiga Musuh yang dikarenakan iri dan dengki Dikarenakan keberhasilan kita Yang tidak suka dengan keberhasilan kita Keempat yaitu Musuh yang dikarenakan kesombongan Dari sifatnya sendiri ya Marogan, sifatnya yang jelek Seperti suka marah-marah dan sombong ya Memang semua jenis musuh itu Kadang kita anggap jahat semua Tapi tidak ya Kelima, musuh yang bersifat ketidaksukaan Karena amal baik kita Dan enam, musuh di atas level kita Seperti kita kan bawahan Kita menghadapi musuh di atas kita Seperti atasan kita yang tidak suka Atau kita seorang pembantu Dimusuhin sama orang kaya Atau masingan kita Tanpa ada masalah tentunya ya Yaitu dengan sifat yang sombong Mereka tersebut ya Terus yang ketujuh Yaitu musuh yang bersifat Mempunyai karakter ya Atau tabiat Yang jauh dari ketuhanan ya Seperti contoh Tidak pernah beribadah Seumur hidupnya Dia terus berbuat jahat Terhadap sesama manusia Setelah kita sudah mengetahui Kriteria musuh-musuh kita tersebut Barulah kita menyimpulkan Atau bisa menyimpulkan musuh kita ini Seperti A dan B Dan seterusnya ya Terus Bagaimana kita Untuk menyikapi musuh-musuh kita tersebut Yang pertama Musuh yang Dendam terhadap diri kita Jika mereka musuhi kita Dengan rasa dendam terhadap kita ya Atau salah satu anggota keluarga kita Mungkin karena tersinggung Karena ucapan kita Atau saudara kita Anak-anak kita Dan seterusnya Yang pertama Kamu harus berani ya Meminta maaf terhadap musuhmu Ya Kamu harus minta maaf terhadap musuhmu Ya Terus Jika musuhmu memaafkan dirimu ya Berarti permusuhan atau masalah kita Selesai Dengan damai ya Bagaimana jika musuhmu tidak mau memaafkan dirimu ya Atau berpura-pura Memaafkan Diri kita gitu Padahal hatinya masih Dendam dan membenci kita Nah Inilah yang menjadi Senjata ya Untuk kita dalam benteng diri Atau ilmu Durga balik ini Dalam Islam juga ya Kita tidak boleh untuk Balik menyerang ya Atau mendoakan musuh kita ini Yang jelek-jelek ya Walaupun itu musuh kita gitu ya Jika itu yang terjadi Kita harus bersiap-siap ya Misalnya berdoa dan mengamalkan Doanya ya Setiap pagi dan petang Apa sih doanya Jika kita orang muslim Cukup dengan zikir La ilaha illa anta subhanaka Ini kuntum minadolimin Nah baca doa itu Terus menerus Tanpa hitungan ya Tanpa hitungan Artinya tidak Dengan Berapa kali-berapa kalinya ya Terus baca Kita ingat Baca pagi dan petang Ya minimal Kalau kita mengejar target Yaitu minimal ya 33 ya Tapi itu kan Hanya target Kelamaan kita ya Jadi Mempunyai nilai lah Intinya sih bukan Banyak dan tidaknya Tapi ikhlasan kita Membaca amalan tersebut ya Tapi Dengan catatannya Kita tidak ada niat sama sekali Untuk menyerang musuh kita tersebut Atau Menginginkan mereka Celaka Atau Yang tidak jelek lah ya Cukup hanya Allah saja Yang bekerja Ya Dengan sendirinya ya Insya Allah Lambat laun musuh akan binasa Dan kalah dengan diri kita Banyak kesialan-kesialan Yang akan dihadapinya Yang penting kita ikhlas Dan tidak ada dendam Dengan musuh kita tersebut Namun ya namanya manusia Kita kadang-kadang ya Kesel juga ya Tapi Kita lawan Rasa itu jauh-jauh ya Agar tujuan kita berhasil Walaupun Itu bukan niat kita Untuk menyerang musuh kita ya Tapi lambat laun Insya Allah Akan Binasa juga Orang yang memusuhi kita tersebut Terus yang kedua Yaitu masalah Salah paham Musuh dengan kesalah paham Biasanya salah paham Ya Di antara kita cepat damai Apabila salah satu Di antara kita Ya Menyebabkan Klarifikasi Atau berdamai lah Akan tetapi Ada pula yang sifatnya Tidak mau diajak Berunding Atau klarifikasi ya Apa kesalahan kita Dan kesalahan dia Kita juga ngotot Dia juga ngotot Tanpa ada penyelesaian Akan tetapi Dia tetap Bukan jadi musuh kita Sebenarnya ya Tapi kita sendiri yang menganggap Dia musuh Nah tindakan kita adalah Biarkan saja Ya jangan diladenin Dan tetap berdoa Agar kesalahpahaman Di antara kita cepat terbuka Ya siapa yang salah Dan siapa yang benar Kita ikhlas dan tidak perlu Mengadakan perlawanan Atau amal-amalan Untuk menjatuhkan mereka ya Mengapa demikian Karena ya Kalau kita ada niat untuk Menjatuhkan Yang Belum kita ketahui Kesalahannya Maka Tentunya Jika kita ada niat jahat Dan kejahatan itu Ya akan Imbasnya akan Berbalik ke diri kita sendiri Nauru billah Suma nauru billah ya Jangan sampai Dan apabila Dia selalu Mencari kesalahan kita Atau Sebaliknya Dia memusuhi kita terus-menerus Padahal mah itu Tahu ya Salah paham Nah nantinya efek Jeleknya akan kembali Ke dia juga ya Dengan sendirinya itu Terus Yang ketiga Yaitu Kebencaan mereka Dikarenakan Dia iri pada diri kita Yang nomor tiga ya Seperti tentu Orang tersebut Tidak suka akan keberhasilan kita Yang kalah saing Dalam dagang Jabatan Bisnis Dan seterusnya Maka kita harus hati-hati Dengan orang yang semacam ini Maka Apa yang harus kita lakukan Untuk membentengi diri kita Dari orang-orang yang seperti ini Kita harus selalu positif sajalah Dan Banyak beramal Amalannya nih ya Banyak beramal Dengan uang Harta benda Makanan dan sebagainya Dengan amalan seperti itu Insyaallah Lambat lawan mereka Tidak akan mampu Berbuat jahat pada diri kita Dengan niat yang ikhlas Dalam beramal Maka orang yang Sirik dengan Diri kita Akan binasa Tapi dengan niat Tidak membinasakan musuh kita Tersebut ya Jangan ada Yang sama sekali Kita amal-amal saja Terus ya Jika orang lain Memusuhi kita Dengan keburuhannya Dengan sifat marah-marahnya Tiba-tiba dia memberi kita Membenci kita gitu ya Memberi kita Permusuhan Atau membenci kita Tanpa ada masalah apa-apa Tiba-tiba marah-marah Tanpa sebab Atau masalah urusan sepele Seperti yaitu Gara-gara anak Orang tua Jadi ribut gitu ya Terus apa yang Harus kita bentengi ya Yang harus kita lakukan adalah Kita tanyakan dulu Ada Apa Masalah apa gitu ya Kalau itu kesalahan dari anak Anak kita Atau keluarga kita Atau kedua orang tua kita Atau sahabat kita ya Cukup meminta maaf Dan kalau itu Kesalahan dari pihak Keluarga mereka Sebaiknya kita juga berdoa Atau memaafkan mereka Ya Dan apabila Dia tidak memaafkan diri kita Terus membusuhi kita Cukup membaca Surat Al-Falak Dan An-Nas Ya Jika kamu tidak hafal Atau Beragama lain Ya kita cukup berdoa Dan Sebisa mungkin Mendoakan mereka ya Jika ada saudara Atau dia sendiri yang sakit Misalnya musuh kita ini sakit Atau Ini kita Tolonglah mereka itu Dengan benteng diri Seperti itu Insya Allah Jika mereka tidak sadar terus Dan masih memusuhi kita Maka lambat laun mereka juga akan Tertimpa kesialan Dan jatuh sakit Dan Banyak ya Kerugian-kerugian yang akan Dialaminya Lantaran dia terus memusuhi Kita gitu ya Tanpa kita Melakukan sesuatu Yang penting kita beramal Dan mendoakan dirinya yang baik-baik ya Tentunya Dan jangan Mendoakan yang jelek Nanti Imbasnya akan Berbalik ke diri kita ya Terus yang kelima Ya Apabila kita mempunyai musuh ya Atau masalah dengan orang lain ya Tanpa ada kesalahan dari diri kita Dengan kita berbuat baik Pada orang lain Dalam arti Mereka tidak suka ya Senang dengan kebaikan kita Tidak suka gitu Kita berbuat Baik Ya Tidak suka Iri Genki Khasut Dan seterusnya Padahal dia juga Kadang-kadang suka beramal juga gitu Tapi dengan Melihat orang lain beramal Tapi kadang dia juga Tidak suka dengan amal-amal Kebaikan kita gitu ya Nah Jika kita mempunyai musuh Dengan orang yang seperti ini Ya Apa banyak diri yang harus kita lakukan Yang kita lakukan adalah Kita harus bisa beramal baik Ya Baik tenaga maupun harta Kita harus bisa ikhlas Untuk membantu musuh kita tersebut ya Dengan kebaikan Seperti menolong Memberi Makanannya Baik dengan tenaga maupun harta Ya Kepada keluarga Peman dan orang-orang Terdekat Dia gitu ya Dengan dia ya Atau Kalau kamu ikhlas Dia pun harus kamu bantu ya Misalnya kita kan Keselin Kita harus bantu Kepada yang kita keselin ya Nah berikan apa yang kamu tahu Dari kekurangan musuhmu tersebut Misalnya ya Ketika dia mencari pinjaman Sana sini Tidak ada Dapat Tidak dapat pinjaman Nah kamu harus mampu Untuk meminjamkan Atau Mengasih pertolongan Berupa pinjaman uang Atau lainnya Walaupun ya Kamu sendiri tahu Ya Atau kurang percaya Akan Gak akan percaya Dia akan mengembalikan pinjaman tersebut ya Nah jadi dia ikhlaskan Walaupun besar kemungkinan Tidak akan bayar ya Nah dengan demikian ya Harta kita sudah masuk ke Kemusuh kita tersebut ya Berarti dia sudah masuk Perangkap kita Nah itunya Nah Sudah Perangkapnya Jadinya Dengan dia sudah ditolong ya Masih ingin mencelakkan kita Maka Lambat laun Cepat Atau lambat Mereka akan binasa nantinya Dan lebih akan menderita Banyak kesialan-kesialan Yang akan dihadapinya Dan enam ya Jika kita dimusuhi orang ya Yang mempunyai kekuasaan Atau orang Tersebut kaya Raya Atau Atasan kita Atau Levelnya di atas kita lah Tapi Apa yang harus kita lakukan ya Akan Tapi ya Ceketan ya Jika dia tidak memusuhi kita Kita tidak boleh melakukan balasan Atau Yang mendoakan dia Untuk hancur Jangan ya Jika kita nekat Maka kita akan terkena sendiri Imbasnya nantinya Berbalik kepada diri kita Jadi kita nantinya Ya doa Ya doa saja Cikir-cikir saja Melaksanakan amalan Ya amalan saja ya Jika dia memusuhimu Ya Atau bahkan mencelakakan diri kita Dengan terang-terangan ya Atau Dengan sembunyi-sembunyi Maka boleh Itu kita lakukan Dengan syarat ya Kita tidak bermaksud Untuk menyerangnya Atau Mendoakan buruk pada dirinya Kita cukup Mengamalkan doa-doa Seperti Wili dan Ya Rahman Ya Rahim Baling tidak Seribu kali Tiap malam Kira-kira jam Dua belasan lah Yang penting Satu Sing ikhlas Itu tajam Amalan itu ya Nah jadi Gundanya memperbanyak amalan Sebanyak mungkin itu Ya kalau tidak Satu ya dua Yang terima Kalau tidak nomor tiga Ya empat Nah intinya seperti itu Jadi amalan itu yang diterima Keikhlasannya Maka lambat-laun ya Cepat atau lambat Mereka orang tersebut Yang saling pada diri kita tersebut Akan sadar Dan Kalau negatifnya tinggi Ya tinggi sekali nih ya Maka kekayaan yang Akan hancur Dan dia Pasti Akan minasal Dan jatuh miskin Ya Tapi intinya Sekali lagi Jangan mendoakan Seperti itu Tidak baik Terus yang ketujuh Jika kita mempunyai musuh Atau masalah dengan orang yang Tidak beragama Dalam arti ya Dia jauh dari Tuhan gitu Banyak bikin onar Maksiat Dan sebagainya ya Tidak pernah ibadah Tidak pernah sholat Dan seterusnya Maka apa yang harus kita lakukan Untuk menghadapi musuh kita Tersebut Atau orang yang semacam ini Ya sama seperti semula ya Dengan syarat Kita tidak ada niat Untuk mendoakan Orang jahat tersebut Ya Kita tidak mendoakan Pada mereka Yang jahat-jahat Jangan ya Walaupun dia orang jahat gitu Tapi kita jangan Berdoa yang kurang baik Untuk dia Kita cukup dengan membaca Atau mewilidkan Doa Atau ayat ini ya Asbunallah Wanimal wakil Nihamal maula Waniman nasir Baca terus Menerus setiap hari Dalam hati Atau dalam keadaan Kegiatan kita sehari-hari Baca terus Kalau kita lupa ya Gak apa-apa Selagi ingat baca lagi Lupa gak apa-apa Ingat baca terus Nah Terus ya Kita baca Maka cepat atau lambat Musuh akan binasa Dan banyak kesialan-kesialan Nantinya Yang akan dihadapinya Ya itu saja Yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan Kita bisa menjaga lidah kita Daripada Ucapan-ucapan yang membuat Sakit hati orang lainnya Karena lidah itu Menurut kepatah Lidah lebih kajam Daripada celurik Daripada pedang Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Akhirnya Saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!